enggak ada loh kosong jela mungkin aku bisa buat lagu tentang kekosongan hati ini ya mungkin musik bisa menjadi tempat curhatan aku akas kekosongan hati ini kayak saya 6 bulan dan emang nunggulan itu enggak ada yang deket enggak ada tanda-tanda bakalan pacaran lagi tuh nggak ada jadi kayak ya Allah ya Allah miris ya gue jadi kayak ya udahlah lagian aku juga mikir kayaknya kalau aku punya pacar juga pasien juga enggak ada waktunya dan emang beneran enggak ada yang deketin juga jadi ya udah santai nggak usah dicari kita bikin lagu aja yuk tentang hati kosong kalau nonton serisnya itu dialog-dialog karakter aku disitu kayak dialog diri aku di dunia nyata kan bisa dilihat ada trailer dialognya gini kenapa sih apa-apa harus married apa-apa harus married itu diri aku kenapa apa-apa harus married temen-temen aku udah bernikah loh semuanya aku capek juga kalau kalau keundangan ditanyain ke penyusul-penyusul mana pasangan itu capek juga nah itu sebenarnya series itu itu aku apa-apa harus married emang dipikir nikah itu gampang apa kan dialog aku ada tuh disitu kayak gitu itu diri aku dipikir nikah itu gampang apa gitu dipikir nikah tinggal kayak cap-cip-cip cowoknya mana ya Oh ini aja nikah sama gue kan enggak bener-bener susah nyari pacarnya susah lagi nyari suami kan jadi nggak kepikiran sama sekali sih buat nikah aku mendingan kebablasan berkarir tapi pas nikah akan awet dan akan kayak bahagia banget karena udah setel gitu daripada aku nikah cepet-cepet tapi hancur-hancuran gitu egonya masih belum bisa diredam masih pikirannya masih kemana-mana karena masih pengen berkarir terus nanti rumah tangganya malah nggak awet terus buru-buru akhirnya kayak enggak jadinya tiba-tiba malah nggak cocok apa pisah jadi aku mendingan kebablasan berkarir tapi aku akhirnya nemuin orang yang pas baru aku nikah daripada aku dengerin omongan orang terus nyuruh-nyuruh aku cepet nikah nyuruh-nyuruh aku cepet ngirim undangan gitu ya ya mana orangnya gitu mana pasangannya mana gitu kalau ada juga mau masalahnya enggak ada itu masa aku nikah diri sendiri kalau bisa sih mau juga dikampir sendiri nyokap-bokap nyokap-bokap nggak nanyain mereka sih kayak yang ngapelin nih suka ngeladain gitu doang sih karena adek aku sekarang lagi pacaran aja terus gitu kan biasa lah anak 18 tahun pacaran terus gue kalah gitu dia malam minggu aku nonton Korea di rumah gitu kan kok lu nggak keluar si Pril gitu ya udah enakan nonton Korea aja ngayal daripada nggak pacaran beneran banyak drama udahlah yang namanya pacaran itu pasti ada dramanya mau seharmonis apapun pasti adalah kita berantem-berantem kecil and I don't have a time for that aku nggak ada waktu buat berantem-berantem nggak jelas gitu sama pacar jadi mendingan aku nonton Korea aku ngayal babu aja di rumah gitu kalau aku sih cepet yang ikhlas jadi disaat kita memutuskan untuk pisah yaitu disaat aku aku harus move on gitu dan move on enggak harus ke orang lain kekerjaan jadi lebih produktif pas putus jadi launching single launching buku launching series gitu jadi lebih produktif aja gitu mungkin enggak sih kegiatan yang banyak ini untuk mengalihkan pikiran enggak sih emang kebetulan aja banyak kerjaan gitu Alhamdulillah jadi kayak ya udah sambil dilakuin aja